Halo, kembali lagi di channel youtube Pupupedia University Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lumut Lumut merupakan salah satu tumbuhan yang sering kita temukan di tempat lembab Biasanya, lumut tumbuh dengan menempel pada permukaan yang basah Lumut merupakan tumbuhan hijau atau kuning kecil yang banyak tumbuh dan berkelompok Membentuk bantalan atau haparan menyerupai beludru pada batu, kayu, tanah, atau tembok yang lembab Lumut juga termasuk vegetasi hutan hujan basah sehingga bisa kita jumpai saat mendaki gunung Karena termasuk tumbuhan yang menyukai kelembaban, lumut bisa menyerap air dengan mudah dari media berair di dekatnya Keberadaan lumut juga berpengaruh pada ketersediaan nutrisi yang cukup untuk tanaman lain agar bisa tumbuh dan berkembang Hal tersebut, karena lumut mampu melunakan tanah dan bebatuan loh Selain itu, lumut dianggap bisa menjadi petunjuk arah mata angin loh Apakah benar? Yuk kita cari tahu bersama Dan simak video ini sampai habis ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan info menarik lainnya Saat berada dalam hutan dan lupa membawa kompas Kita bisa mengenalkan lumut untuk mengetahui arah mata angin agar gak bingung Tumbuhan selalu memerlukan matahari untuk berpotosintesis dan bertahan hidup Maka dari itu, pepohonan dengan daun yang lebat akan tumbuh mengarah ke hadapan datangnya matahari terbit atau dari arah timur Sedangkan, lumut membutuhkan gelembaban untuk tumbuh Sehingga selalu mencari area yang gak terkena sinar matahari secara langsung Lumut akan menunjukkan arah barat Dimana matahari selalu lebih rendah ketika akan tenggelam Tetapi, tidak semua lumut selalu menghindari sinar matahari dan tempat yang dingin ya Kita juga bisa memeriksa sisi pohon yang terasa lebih panas dibanding sisi lainnya Sisi pohon paling hangat akan menunjukkan arah barat Lumut juga dapat menunjukkan sumber air Lumut hidup dengan menyerap air gak dari tanah secara langsung Tetapi, dari permukaan yang basah Semakin banyak dan rapatnya pengetasi lumut di atas tanah dan bebatuan Maka, semakin dekat juga dengan sumber air Contohnya, lumut sejati di hutan yang berbentuk seperti hamparan karpet Kulit batang lumut bersifat seperti spon dan bisa menyerap banyak air secara efektif Sehingga, bisa kita gunakan sebagai sumber air juga Itulah penjelasan singkat mengapa lumut bisa menjadi petunjuk ke arah mata angin dan sumber air Hal ini bisa berguna kalau kita kebingungan dalam hutan Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah